Coy, ini mamaku Bibi, wah ini menantu ya? Makan di rumah mertua Bukannya awalan datang bantu buat? Lihat menantuku itu Seharian bantu buat makanan Semuanya makan buah ya Bibi gak bisa salahin dia Aku telah rapat Kamu itu belum menikah sama dia Udah lindungi dia aja Wendy, kami ke rumahmu ini jadi tamu Kasih lah dodo-do sanggur Buat hati ya Ya, jarang beli ya Kamu bisa sendiri kan? Takut apa sih? Kita kan keluarga Kami bakal persulit dia Udah, pergilah Gak apa-apa, kamu pergi aja Bang, biar aku temani kamu Oke Coy, nih Makan buah Makasih, Bibi Eh, Coy Bahan bajumu ini Gak murah kan? Oh, gak mahal Seratusan aja Ayo Kamu bilang aja Seratusan bukan uang, Kak Kamu habisin duit Wendy banyak, kan? Kita ini sebagai ibu Harus bantu anak simpan uangnya Bibi, baju-baju ini Semuanya pakai uangku Gak bagus juga Apapun yang dipakai perempuan Gak boleh lewat dari seratus ribu Kalau lebih, ya itu boros Jadi seorang menantu itu Harus lebih hemat Kamu lihat menantuku itu Patuh banget Semua yang dia pakai Sampai 80 ribu Udah, gak usah banyak ngomong Keluarga kami cukup stabil kok Coy, gak usah berhemat Ayo Autarku yang jutaan ini Ayah, jangan makan lagi Cepat bantu aku urusin ini Iya, mah Harus pakai tanah cucinya Kamu gini ke menantu kamu gak baik, deh Kamu tuh baru jadi mertua Gak paham Menantu itu Harus memberinya otoritas Kalau enggak Malah dia yang berkuasa Menantu kalau udah di rumah Harus kita perhatiin Coy Lihat, mertuamu tuh baik sama kamu Kalau gini Kamu kesini Peraturan Mau beli apa? Laporan dulu Kasih bonnya Baru aku ganti duitnya Bibi Kamu makan kebanyakan garam, ya? Apa? Ah, ya Udah deh Makan aja, ya Joy Makan udang, nih Bibi Aku gak bisa makan udang Apa lari udang? Ini tuh ketulusan hati mertua kamu Masa kamu gak makan? Jangan munafik, deh Alergi apaan? Makan sekali gak bakal mati Bibi Beneran gak bisa Aku lebih tua dari kamu, ya? Kamu gak makan? Kamu rendahin aku Cepat makan Gak bisa, Bibi Suruh kamu makan, ya makan Gak bisa, Bibi Makan Kamu berani bercayang mangkoknya? Dasar gak berpendidikan Gak nantuk kami Di depan kami Gak berani menunjukkan emosinya Apa yang bisa kamu pamerkan? Aku tahu kakak Ipar tidak berdaya Udah 2023 Kenapa mertua dari zaman dinasti masih hidup? Cewek kalau di rumahnya Disayang dan dicintai keluarganya Nikah sama anak kamu Malah dipres oleh keluargamu Gak usah bawa kekecewaan dia jadi hal yang bisa kamu banggakan Dia kecewa apanya Dia sebelum ke rumahku Dia gak berpendidikan Aku yang ngajarin dia jadi lebih baik Papa mamanya harus berterima kasih sama aku Jangan bilang papa mamaku Kamu ini ngapain? Aku selamanya tahan gak mau cerai Takut papa mamaku jadi sedih Tapi sekarang Aku udah pikirin Kalau aku terus hingga kecewaan ini Mereka yang akan sedih Ambil kata ipemo Hari ini aku mau cerai Masih sempat Kenapa sih? Tanya mama kamu Ma Ini kenapa? Ini semua salah Joy Dia kurang ajar sama mertuanya Ajarin yang gak benar ke menantuku Hubungan baik atau gak sama menantu Itu ditentukan sikapmu Menantumu pergi itu karena kamu Kalau kamu gak berubah Aku liat anakmu gak bicara beberapa pelet Aku liat kamu udah dipengaruhi sama menantu setan ini Dia ini menyapu segala keberuntungan Keluarga kita jangan terima dia Masalah keluarga ku Gak akan bisa kembali Pintu disana Aku gantar Apa maksudmu? Maksudnya putusin hubungan dengan kamu Silahkan Mah Tunggu aku Mah Maaf ya Joy Pertama kali kesini Kamu dari keluarga kami Yang memalukan Oh enggak kok Aku rasa keluarga ini Sangat hangat Dengar Yang memalukan Sampai Dengar Musi Maksudnya Pertama kali kesini Pertama kali kesini Pertama kali kesini Terima kasih Kau